Terekam CCTV Terekam CCTV, begini aksi perempuan curi gelang toko emas di Poleman. Aksi seorang wanita mencuri di salah satu toko emas pasar induk Wono Mulyo, Polewali Mandar, Poleman, Sulawesi Selatan, Sosal. Terekam kamera pengawas atau CCTV, pemilik toko emas atau korban menyebarkan wajah pelaku ke media sosial, medses. Awalnya dia sempat datang, keliling-keliling dan tanya-tanya harga, terus pergi. Kemudian datang lagi, ujar pemilik toko emas Anti, 50, saat dikonfirmasi wartawan, Kamis sore, tanggal 13 Agustus tahun 2020. Anti menjelaskan pencurian itu terjadi pada Rabu, 12.08, sekira pukul 17 Wita. Anti menyebutkan ciri pelaku adalah berkerudung dan masker. Menurut Anti, pelaku mengaku menitipkan gelang emas di toko emas sebelahnya. Namun penjaga toko emas sebelah lupa dengan bentuk gelang yang dititipkan. Pelaku lalu meminjam salah satu gelang emas yang terpajang, yang mirip miliknya. Pelaku pura-pura akan memperlihatkan gelang tersebut ke toko emas sebelah. Awalnya saya sudah menolak tapi suami saya mengizinkan. Karena toko yang ditunjuk oleh pelaku itu dekat dan masih dalam pengawasan, ungkap Anti. Anti melanjutkan pelaku langsung lari setelah menerima gelang emas seberat 5 gram tersebut. Pelaku sempat dikejar tapi berhasil kabur. Sempat ada yang kejar tapi dia berhasil lolos, ucap Anti. Anti mengaku mengalami kerugian 4,5 juta rupiah. Terkait pencurian tersebut, Anti tak melapor ke polisi. Namun dia memajang wajah pelaku yang tertangkap CCTV di media sosial dengan maksud memberi efek jerah. Terima kasih. 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 Terima kasih.